Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Asien Boy Gang Mereka adalah geng Asia paling berbahaya di Amerika Oke CSCS go Sebelum kita mulai seperti biasa Kita intro dulu guys Sebat bat 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 Dimanakah kita mencari manusia Membotarkan mata Mengosongkan jiwa Seair kesudian Tak lagi ku dengar Inilah saat yang ku melihatnya Ikutlah bersamaku Berjalan bersamaku Dengan apel memparah Dengan asap bermakna Marilah harapan Jadi kenyataan Marilah harapan Jadi kenyataan We're the most vicious and ruthless gang Early on they were picked on by These horrific shootings Killing The district attorney didn't feel Scene dibuka pada tahun 80-an Ketika kelompok imigran Asia Tenggara Membentuk geng jalanan di wilayah Long Beach, California Hal itu bertujuan untuk melindungi para imigran Asia Dari serangan geng Amerika yang ada di wilayah tersebut Selain itu Mereka juga menyimpan dendam kepada geng Meksiko Amerika Yang sering mengincar orang Asia sebagai target utama mereka Karena geng tersebut sering memukul orang keturunan Asia tanpa sebab Dan melecehkan para perempuan Asia jika bertemu dengan mereka Oleh sebab itu Kedua geng tersebut mulai terlibat bentrok Yang mengakibatkan banyak orang terluka bahkan sampai kehilangan nyawa Namun setelah beberapa tahun kemudian Masalah internal mulai muncul dari kubu mereka Yang dipicu oleh perebutan kursi kepemimpinan Hingga konflik tersebut semakin membesar Dan mengarah kepada peperangan kedua belah pihak Disilain Marvin salah satu dari geng tersebut Yang kecewa dengan konflik mereka Mengajak semua teman-temannya Untuk keluar dan membentuk geng sendiri Yang ia sebut sebagai Asian Boys Saat itu ia juga merekrut mantan tim tempur Dari geng sebelumnya Dan mulai menyebarkan pengaruhnya ke seluruh California Kemudian Karena kemunculan berita tentang Asian Boys Membuat anggota geng Krips dari keturunan Kamboja Langsung menemui Marvin Dan ingin bergabung sebagai cabang Dengan menggunakan nama Asian Boy Krips Marvin Yang tahu jika Krips adalah salah satu geng terbesar di Amerika Langsung menerimanya Yang membuat Asian Boys Memiliki kekuatan yang sangat besar Perlu diketahui Krips merupakan geng jalanan terbesar di Amerika Yang semua anggotanya merupakan kelompok dari kaum kulit hitam Tetapi seiring dengan berjalannya waktu Krips mulai mengizinkan orang-orang non kulit hitam Untuk bergabung karena menurut beberapa sumber Mereka memiliki hutang budi kepada orang Kamboja Hingga mereka diperbolehkan untuk bergabung Bahkan memiliki cabang sendiri Bergabungnya kelompok Kamboja Kedalam geng Krips Membantu melancarkan bisnis mereka Karena orang-orang Kamboja Dikenal berani dan pintar dalam masalah penyelundupan Kembali ke Asian Boys Jika ingin bergabung menjadi anggotanya Calon anggota harus keturunan Asia Dan wajib mengikuti aturan yang sudah ditetapkan Saat itu Mereka harus berkelahi satu lawan satu dengan sama calon anggota Karena hal itu bertujuan Untuk mengukur kesetiaan calon anggota terhadap geng Dan memperlatali persaudaraan Selain itu Mereka juga dikenal sering menggunakan pakaian berwarna biru Yang mirip dengan geng Krips Hingga mereka dikenal karena para onggotanya Berpenampilan seperti seorang rapper Dan memiliki tato simbol naga Atau tulisan Asian Boys Yang mereka gunakan sebagai identitas Namun di pihak lain Munculnya Asian Boys Membuat geram para petinggi geng sebelumnya Yang menganggap jika mereka adalah pengkhianat Bahkan Mereka mengibarkan bendera perang Dan mulai terlibat bentrok Yang dikenal sebagai perang saudara Namun karena saat itu kekuatan Asian Boys jauh lebih besar Mereka harus mengakui kekuatan Asian Boys Karena selalu kalah di saat perang Beberapa tahun kemudian Asian Boys tumbuh menjadi geng yang cukup ditakuti Dan memiliki anggota sekitar 2 ribu Yang tersebar di Amerika Hingga telah menjalankan banyak bisnis ilegalnya Termasuk perdagangan narkoboy Penelundupan senjata api Dan pemerasan Menurut FBI Lancarnya bisnis ilegal yang mereka jalankan Karena bantuan dari para anggota Asian Boys Yang telah menjadi seorang tentara Bahkan menjadi polisi Amerika Mereka Sering melindungi gengnya Dari jeratan hukum Dan memberi akses untuk penelundupan barang ilegal Agar tidak diketahui oleh pemerintah Atau lembaga hukum Amerika Hingga Pihak FBI sangat kesulitan Untuk membongkar bisnis mereka Karena dijalankan dengan sangat rapi Dan memiliki mata-mata dalam organisasi FBI sendiri Pada tahun 90-an Mereka mendirikan cabang baru di wilayah Los Angeles Yang mereka sebut sebagai Asian Boy Insanity Geng tersebut Berisi orang-orang keturunan Vietnam dan Cina Yang membuat mereka terlibat permusuhan Dengan geng bernama Wah Chang Sebuah geng Yang berisi orang-orang Cina Yang telah menguasai wilayah Los Angeles Selama beberapa tahun Saat itu Asian Boys Berusaha untuk merebut kekuasaan mereka Yang kemudian memicu peperangan Hingga Anggota Asian Boys Ditembak mati saat berada di tempat biliar Oleh anggota Wah Chang Yang membuat permusuhan mereka Semakin memanas Lalu sebagai aksi balasan Kelompok Asia Bersama orang-orang anggota Krips Menembaki bar yang menjadi markas Kelompok Wah Chang Hingga insiden tersebut Menewaskan 3 anggota Wah Chang Dan salah satu warga sipil Yang tidak bersalah Pada tahun 92 Ketika para anggota Asian Boys Menghadiri pesta kelulusan sekolah Mereka terlibat perkelahian Sampai berujung baku tembak Saat bertemu dengan anggota Wah Chang Di acara tersebut Insiden mengerikan itu Dikenal sebagai Summer Madness Yang menewaskan 42 orang Dari kedua belah pihak Kemudian Polisi lalu menangkap 9 anggota Asian Boys Dan menyita 5 senjata api otomatis Sebagai barang bukti Beberapa tahun kemudian Asian Boys Telah memiliki cabang Di beberapa negara bagian Termasuk New York Yang berisi orang-orang Keturunan etnis Korea dan Vietnam Sedangkan di wilayah Midwest Berisi orang-orang Keturunan China Kamboja Dan Laos Pada tahun 97 Pemimpin cabang Asian Boys Ditangkap di negara Kamboja Setelah melakukan 5 pembunuhan Di Amerika Dan melarikan diri ke Kamboja Selama 2 tahun Setelah itu Kepolisian Kamboja Menyerahkan pelaku pembunuhan Ke Amerika Dan kemudian Dijatuhi hukuman Seumur hidup Pada tahun 2006 Pada tahun 2006 Ketika anggota Asian Boys Menghadiri pesta ulang tahun Temannya Ia ditemui oleh Sesama orang Asia Yang tergabung dengan Geng Bloods Karena saat itu Ia tak mau merusak acara ulang tahun Ia pun memilih pergi Tanpa memperdulikan Anggota geng tersebut Namun Karena hal itu Ia malah ditembaki oleh Anggota Bloods Sampai meninggal di tempat Setelah itu Polisi kemudian Menangkap pelaku penembakan Dan dijatuhi hukuman 21 tahun penjara Atas pembunuhan Dan kepemilikan Senjata api legal Beberapa tahun kemudian Tiga anggota Asian Boys Ditangkap Karena telah Memukuli anak Laki-laki Berusia 15 tahun Sampai meninggal dunia Richie Yang menjadi otak Dari insiden tersebut Dijatuhi hukuman 16 tahun penjara Dan kedua temannya Hanya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara Pada tahun 2008 Empat anggota Asian Boys Mengikuti seorang Yang diduga Sebagai anggota Bloods Lalu saat berhenti Di sebuah pembensin Salah satu dari mereka Langsung menembaknya Di depan umum Dan langsung kabur Ke wilayah New York Namun setelah Beberapa minggu Dinyatakan buron Ia akhirnya ditangkap Dalam operasi penggerbekan Dan dijatuhi hukuman Penjara seumur hidup Atas pembunuhan Berencana Dan berusaha Melarikan diri Pada tahun 2011 Pendiri Asian Boys Berhasil ditangkap Setelah melarikan diri Ke Filipina Selama 11 tahun Ia Kemudian Dijatuhi hukuman Seumur hidup Atas 8 pembunuhan Dan menjadi otak Dari penyelundupan Jata api ilegal Namun Tertangkapnya Pemimpin mereka Tidak membuat Gang tersebut Merasa jerak Atau ketakutan Tetapi malah Semakin brutal Pada tahun 2019 5 anggota Asian Boys Diserang oleh Kelompok geng Meksiko Amerika Saat berada di tempat Palkiran Sebuah klub malam Meski penyerangan Tersebut Tak menimbulkan Korban jiwa Namun beberapa Mobil dan toko hancur Akibat baku tembak Beberapa minggu kemudian Polisi akhirnya Berhasil menangkap 9 pelaku penyerangan Dan 2 anggota Asian Boys Yang diduga Telah menculik Anggota geng Yang telah menyerang Mereka Disilain Menurut FBI Asian Boys Telah memiliki Sekitar 10.000 Anggota aktif Yang tersebar Di 28 kota Dan 14 negara bagian Hingga Dianggap Sebagai geng berbahaya Karena Kerap melakukan Aksi kriminal Dan selalu Membawa senjata api Otomatis Meski para polisi Telah menangkap Para pemimpinnya Namun jumlah Asian Boys Semakin membesar Dan masih aktif Hingga Sekarang Lalu film pun Lalu film pun Lalu film pun Selesai 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 Kadang hidup Hanya ada dua pilihan Menyerang atau diserang Memburu atau diburu Menjadi singa Atau domba Bye Tukang cuang Oke CS-CS Terima kasih Sudah menyaksikan Ringkasan ini Hingga selesai Saya beserta Jajaran berandal malam Kembali pamit Undur diri Sampai jumpa di Episode berikutnya Bye-bye Bye-bye Ampura Bye Lonun Sadena Thank you Bye-bye CS-K Yo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax